Aktor Riza Shahab dan Riza Alatas mulai Senin kemarin menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Riza menjalani rehabilitasi usaha mendapatkan asesmen atau penilaian dari BNR. Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, Senin siang resmi melakukan rehabilitasi bagi aktor Riza Shahab dan Riza Alatas. Kedua artis ini wajib menjalani rehabilitasi di BNNP DKI Jakarta untuk menyelangkan efek ketergantungan narkotika yang sebelumnya pernah mereka konsumsi. Polisi menilai rehabilitasi dilakukan karena kedua artis ini tidak memiliki barang bukti narkoba pada saat penangkapan. Namun ketika dilakukan tes urina, Riza dan Riza positif menggunakan narkoba. Jadi secara resmi hari ini sudah keluar hasilnya. Intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah rehabilitasi rawat jalan. Selama berapa ini? Selama delapan kali. Selama delapan kali berhitung hari ini. Riza dan lima temannya tertangkap di lobi apartemen Dweif Jakarta Selatan pada pekan lalu. Riza dan temannya saat itu telah mengonsumsi narkoba sehingga tertangkap dalam kondisi telar. Riza mengaku menyesal menggunakan narkoba. Kepada wak media, Riza mengucapkan permohonan maaf kepada para penggemarnya. Saya ingin mengucapkan saya benar-benar menyesal menggunakan narkoba. Saya tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu karena bisa merusak hidup saya. Dan juga saya berterima kasih kepada tim narkoba orang yang terakhir saya. Yang sudah mungkin menyadarkan saya lebih awal sebelum saya terjerumus lebih jauh lagi. Status rehabilitasi membuat penyidik Polda Metro Jaya tidak akan melanjutkan proses hukum kepada dua artis Riza Sahab dan Riza Alatas. Terjakarta, Tim Liputan, RTV.